Perang adalah adu siasat. Siapa yang bisa mengungguli siasat lawannya, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Berhenti! Mau kemana? Saya mau bertemu dengan senopati kalian. Adipati Burakso? Betul. Siapa Andika? Sebut saja alap-alap laut kidul di depan pendaramu. Dia akan tahu siapa aku. Tunggu di sini. Tapi keunggulan siasat pun harus didukung keberanian prajurit dan keberanian pasukan. Tanpa itu mustahil. Ada apa? Dua orang lelaki ingin menghadapkan jengah dipati. Salah seorang menamakan dirinya alap-alap laut kidul. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji yang di saat itu sedang mengunjungi perkemahan Adipati Bahu Rekso. Setelah berbahasa basi dan mengucapkan Sandi Mataram, sang Adipati pun langsung mengajak Lindu Aji untuk masuk ke dalam tenda utama. Sebab senopati Mataram tersebut membawa berita penting dari Adipati Ukur yang berasal dari kendal yang juga akan bergabung dengan pasukan besar tersebut. Lindo Aji pun menjabarkan bahwa Adipati Ukur telah membawa lima ribu pasukan dan mereka memiliki alasan kuat mengapa harus berangkat terlebih dahulu menuju Betawi. Lindu Aji pun kemudian mengatakan bahwa pasukannya akan berangkat terlebih dahulu untuk menuju Betawi karena sebelumnya ia akan membersihkan jalan dari musuh-musuh yang ingin mengganggu perjalanan mereka. Dengan kata lain bahwa Lindu Aji akan melindungi pasukan Adipati Bahu Rekso dari serangan musuh. Di sisi lain tampak kawanan para perampok yang sedang berkumpul dan mereka mendapatkan beberapa kabar tentang adanya pergerakan 6.000 pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Adipati Bahu Rekso dan juga perjalanan seorang saudagar kaya raya dari Tasik. Mereka pun kemudian memutuskan untuk merampas harta saudagar kaya dari Tasik terlebih dahulu yang nantinya akan mereka gunakan sebagai modal merampas bahan makanan yang dibawa oleh pasukan Adipati Bahu Rekso. Di saat itu terlihat juragan kaya raya dari Tasik itu sedang membawa harta yang cukup banyak namun ia menyiwa beberapa pendekar bayaran untuk mengawalnya. Setelah mengintai sekian lama akhirnya kawanan perampok tersebut pun segera melakukan serangannya. Terima kasih telah menonton! Tampaknya Pak Kudarta telah mengenal siapa kepala perampok yang bernama Karamba tersebut. Kini pertarungan pun berlanjut dan menjadi bertambah semakin seru saja. Dengan bantuan Lindu Aji dan Pak Kudarta serta pasukannya sepertinya tidak mungkin bagi para perampok tersebut akan berhasil melaksanakan misinya. Mereka kini justru kelabakan sendiri karena ketua mereka kini sedang mempertahankan nyawanya di hadapan Kudarta dan Lindu Aji. Terima kasih telah menonton! Cepat, cepat! Entah apa yang terjadi jika Andika berdua tidak datang menolong kami. Terima kasih, terima kasih banyak. Boleh kami tahu nama Tuhan? Alap-alap Laut Kidul. Orang itu pun hanya melongo mendengar gelar Lindu Aji disebutkan karena ia mengetahui betul siapa itu alap-alap Laut Kidul yang merupakan orang kepercayaan Sultan Agung. Kini kita tinggalkan dahulu masalah Lindu Aji dan kita langsung menuju pada rumah murid Kiai Jamas yang kini menjadi markas golongan putih. Di saat itu tampak Kiai Jamas sedang mengobati Kiai Basari yang masih sakit dan tampak lelah. Sepertinya Kiai Jamas memang salah satu Kiai yang memiliki ilmu paling tinggi dan juga memiliki banyak ilmu lainnya. Salah satunya adalah ilmu tentang pengobatan. Selanjutnya para Kiai tersebut pun berkumpul untuk melakukan pertemuan penting guna bermusyawarah tentang rencana memusnahkan gerandong. Seperti biasa, Kiai Jabatlah yang memimpin musyawarah tersebut. Mak Lampir dan gerandong adalah makhluk perusak. Siapa yang memusnahkan perusak berarti dia akan mendapat impalan pahala. Gerandong adalah perusak besar. Siapa saja yang dapat membunuhnya maka dia akan berjasa terhadap kesejahteraan makhluk di bunyi. Hari ini kita akan membunuh gerandong. Entah mengapa gerandong yang kini sedang berada di dalam penjara alam gaib tiba-tiba bisa membuka matanya. Sepertinya ia merasakan kalau ia akan dimusnahkan. Kiai Jember Jumantoro pun kemudian melanjutkan kata-kata Kiai Jabat di mana ia mengatakan bahwa membunuh gerandong bukanlah hal yang mudah karena harus bertaruh nyawa untuk bisa memusnahkannya. Oleh karena itu Kiai Jumantoro pun mengatakan bahwa ia akan hanya memilih beberapa orang saja yang dianggap mampu untuk melakukannya. Mereka adalah Kiai Jamas, Kiai Jabat, Sembara, Nyai Bidara, Datuk Larang Tapa, Datuk Jampak, Panglima Gumbang, dan Santalima. Selain yang namanya disebutkan, Kiai Jumantoro pun mempersilahkan untuk keluar dari ruangan tersebut karena tempat itu menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Sementara itu di markasnya, Mak Lampir tampak begitu marah ketika mengetahui bahwa para Kiai akan membunuh gerandong. Ia pun kesal karena merasa tidak mampu menyelamatkannya sebab di sekitar rumah tersebut telah dibentengi oleh kekuatan gaib. Siap, jangan banyak tanya. Aku sendiri sedang bingung. Keparat para Kiai itu. Subhanallah, gemburan kita sia-sia. Rupanya gerandong harus dikeluarkan, lalu kita habisi bersama-sama. Betul, kalau tidak usaha kita akan sia-sia. Ternyata, kerangkeng tersebut mengalangi para Kiai untuk bisa menghancurkan gerandong sehingga mereka harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Akan tetapi, Kiai Jamas tampak tidak setuju dengan usul tersebut karena ia paham betul bahwa kalau gerandong dikeluarkan, maka Mak Lampir akan bertindak dan gerandong kemungkinan bisa bebas. Sang Kiai pun kemudian menjelaskan kalau makhluk iblis seperti Mak Lampir dan gerandong penuh dengan akal licik sehingga mereka tidak boleh terperdaya oleh keduanya. Selanjutnya, guru si mata malaikat tersebut pun mengusulkan jalan keluarnya. Kita mesti puasa tujuh hari dan melakukan istiqus akbar. Dengan begitu aku yakin gerandong akan bisa kita musnahkan tanpa mengeluarkannya dari kerangkeng. Aku setuju. Mulai besok bagi kita puasa dan kita lakukan istiqus akbar di rumah sembara. Akhirnya, semuanya sepakat dengan usul Kiai Jamas yaitu berpuasa dan mengadakan istiqus akbar di rumah sembara. Mereka semua pun kemudian bersama-sama mengembalikan gerandong ke alam gaib. Mak Lampir yang mengetahui hal tersebut pun menjadi sangat senang dan tertawa puas karena kini gerandong telah kembali aman sementara waktu. Mereka pun kemudian kedatangan ganda Suli dan beberapa anak buahnya yang datang secara tiba-tiba dengan tujuan untuk bergabung bersama Mak Lampir. Mereka adalah murid dari Gedeng Alaskobar yang merupakan saudara seperguruan Mak Lampir puluhan tahun silam dan kini mereka diutis oleh gurunya untuk memperkuat pasukan Ratu Kegelapan tersebut. Mak Lampir pun kemudian memperingatkan kepada ganda Suli kalau musuh mereka kali ini adalah para Kiai yang memiliki kesaktian sangat tinggi dan sulit untuk bisa ditaklukkan karena memiliki kekuatan langit. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bertindak ceroboh. Bagaimana keadaan Sikobar sekarang? Saat ini sedang ada di Betawi membantu kompeni yang akan diserang tentara Mataram. Bagus. Aku juga harus ke sana. Tapi aku harus membawa si gerandong agar dia bisa mengobrak-abrik tentara Mataram dan membantu kompeni. Kami sudah berusaha menghancurkan prajurit Mataram tapi tidak berhasil. Di mana Andika ketemu dengan prajurit-prajurit Mataram? Di perjalanan, kami temui rombongan mereka dalam jumlah yang besar. Kita harus bisa membunuh para pemimpin mereka. Serangan kita tidak boleh gagal. Ganda Suli pun menceritakan bahwa ia pernah menghabisi para prajurit Mataram sehingga hal itu membuat Mak Lampir senang mendengarnya. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ia akan menolong gerandong terlebih dahulu sebelum kembali membantu kompeni menghadapi pasukan Mataram. Kini kita menuju pada sembara Farida Basir dan Santalima yang di saat itu sedang berpamitan kepada Gijemas untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka akan segera dinikahkan oleh para kiai. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan cukup melelahkan, akhirnya rombongan sembara pun mulai memasuki kampung asalnya dan sang ayah Raisman sangat senang ketika mendengar kabar dari para anak buahnya bahwa rombongan Farida telah sampai di ujung desa. Ia begitu bersyukur karena selama ini ia mengira anak tunggal perempuannya itu telah tewas. Sedangkan rombongan gulungan putih itu ternyata diadang oleh para penghuni hutan cadas pangeran yang merupakan satu geng alias sekutu Mak Lampir. Terima kasih telah menonton! Pertarungan pun masih berjalan dan tinggal menunggu waktu saja silman-silman cadas pangeran itu akan habis. Memang yang sedang mereka hadapi adalah tokoh-tokoh nomor satu gulungan putih sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkannya. Dan justru kini diri mereka sendiri yang jadi korbannya. Bahkan ketua mereka yang kini sedang berhadapan dengan datuk larang tapapun tampakannya tidak mampu berbuat banyak karena memang kemampuannya masih amatiran. Terima kasih telah menonton! Setelah menghabisi manusia-manusia setan cadas pangeran para rombongan gulungan putih itu pun melanjutkan perjalanannya dan para kiai pun tahu kalau halangan yang terjadi barusan adalah upaya Mak Lampir untuk mengalangi mereka yang akan menikahkan Sembara dan Farida. Sedangkan di desa Sembara dan Farida kini telah heboh karena kedua orang tua mereka sama-sama telah mendengar tentang kabar kepulangan putra-putri mereka. Memang orang tua Sembara hanya tinggal ibunya saja sedangkan Farida hanya tinggal ayahnya saja. Tak lama kemudian rombongan tersebut pun tiba dan mereka telah ditunggu oleh puluhan warga kampung. Sembara tampak sangat senang karena sudah begitu lama ia tidak bertemu dengan ibunya. Begitu pula dengan Farida mereka sama-sama menumpahkan kerinduannya di tempat tersebut. Juragan Saya senang melihatmu lagi Sembara. Sama Juragan Alhamdulillah Syukur kau dalam keadaan sehat dan selamat Farida. Saya berniat mengulangi pesta pernikahan putramu Sembara dengan putriku Farida. Bagaimana pendapatmu, Mariyama? Aku setuju. Alhamdulillah. Ya, kini kedua keluarga mereka sama-sama setuju untuk mengulang pernikahan putra-putri mereka yang dahulu memang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Namun berhasil digagalkan oleh Mak Lampir bersama sekutunya. Pak Raisman kemudian mempersilahkan kepada seluruh tamunya untuk masuk ke rumah karena ia telah mempersiapkan makan besar guna menyambut tamu-tamu agungnya itu. Sementara itu Mak Lampir yang mengetahui Sembara telah sampai di rumahnya pun langsung menyuruh murid-muridnya untuk menculik Pak Raisman, Farida, Basir, dan Pini Subuh Dusun untuk dijadikan Sandra guna menepus gerendong. Akan tetapi rencana nenek peot itu ternyata dapat diketahui oleh Panglima Gumbang dan Santalima walaupun mereka berdua tidak mengetahui bagaimana cara Mak Lampir melakukannya. Panglima pun kemudian memanggil Sembara untuk memberitahukan yang akan terjadi malam nanti. Mereka pun selanjutnya bermusyawarah. Ada apa memanggilku Panglima? Membicarakan apa mereka itu, Kek? Tidak tahu. Sepertinya mereka mau melibatkan kita juga. Ada pekerjaan, Datuk? Pekerjaan apa? Ibuku, Farida, Juragan Raisman, dan yang lainnya dalam bahaya. Kita harus mengatur siasat untuk menjaga mereka. Malam itu, suasana di rumah Pak Raisman tampak sepi dan sunyi. Hanya ada beberapa orang saja yang terlihat sedang menyalakan api unggun. Semua penghuni rumah tampaknya telah tertidur pulas karena kecapekan. Termasuk para Kiai dan juga pastinya Basir yang diutus untuk menemani Kiai Basari. Mendadak saja, Mak Lampir dan para anak buahnya pun muncul dengan menggunakan ilmu sirup sehingga para penjaga pun langsung tertidur semuanya. Hal itu tentu saja sangat mempermudah mereka untuk menculik keempat orang yang menjadi target mereka sebelumnya. Bahkan kemudian mereka pun berhasil membawa keempat calon tawanannya dengan tanpa hambatan. Mak Lampir yang telah menunggu di luar pun tampak was-was dan segera menyuruh para anak buahnya untuk membawa tawanan kabur dan memasukkannya ke dalam sumur jalan tunda. Akan tetapi, ternyata semua tidak seperti yang mereka bayangkan dan mereka lihat karena semua itu hanyalah strategi sembara untuk mengelabui mereka. Kini tiba-tiba sembara dan teman-temannya pun muncul untuk menghadang mereka. yang mereka bayangkan dan teman-temannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!